Sotan Abdul Mufakir mendadak viral Setelah eks petinggi Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasana atau Lord Rangga menyebut sotan keempat kesotanan bangtan itu sebagai tokoh yang memerdekakan Amerika Serikat Lord Rangga bahkan menyebut Sotan Abdul Mufakir yang disingkat S.A.M adalah asal-usul dari kata Paman Sam Julukan Amerika Serikat Lord Rangga awalnya menyebut Amerika Serikat yang sering diculuki dengan sebutan negeri Paman Sam atau Angkel Sam adalah singkatan dari Sultan Abdul Mufakir US ini, US senafi kenapa depannya US ini Angkel Sam Samnya adalah Sultan Abdul Mufakir kata Rangga dikutip kabar bangtan.com dari Youtube Deddy Corbusier Dia mengatakan pada saat itu mandat Amerika Serikat berasal dari Sultan Abdul Mufakir yang meneruskan tahta Kesultanan Bangtan setelah Ki Ageng Tirta Yasa Dalam sejarah kerajaan Banten seperti dikutip kabar bangtan.com dari museumbantanlama.bloodspot.com Sultan Abdul Mufakir adalah raja atau sultan keempat yang bertakhta di Banten dengan nama lengkap Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir Dalam sejarahnya dari berbagai sumber, Kesultanan Bangtan didadikan Hasanuddin pada abad ke-16 yang terletak di barat laut Banten atau Jawa pada umumnya Hasanuddin adalah putera darah Fatahillah atau Sunan Gunung Jati dan mencapai masa keemasan pada kekuasaan Sultan Ageng Tirta Yasa Bangtan diislamkan oleh Fatahillah lalu diserahkan kepada puteranya yang bernama Hasanuddin yang memerintah Bangtan dari tahun 1552 sampai 1570 Masahi Dengan posisi yang strategis inilah yang membuat kerajaan Bangtan menjadi kerajaan besar di Jawa Barat dan bahkan menjadi saingan berat VOC Belanda yang berkedudukan di Batavia Raja Hasanuddin juga memperluas wilayah kekuasaannya ke Lampung Dengan menduduki daerah Lampung, Kerajaan Bangtan merupakan penguasa tunggal jalur lalu intas pelayaraan perdagangan Selat Sunda Setiap pedagang yang melewati Selat Sunda diwajibkan untuk melakukan kegiatan perdagangannya di Bandar Bangtan Raja Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masahi Yang kemudian dilanjutkan puteranya yang bergelar Panembahan Yusuf menjadi Raja Bangtan berikutnya Pada masa ini terjadi pembangunan hingga kemajuan di bidang pertanian dan pengairan Setelah 10 tahun memerintah, Panembahan Yusuf wafat akibat sakit keras yang dideritanya Posisinya digantikan sang putera yang baru berumur 9 tahun bernama Maulana Muhammad dengan gelar Kanjeng Ratu Bangtan Untuk sementara diangkat wali Raja yakni Mangkubumi yang menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan, kerajaan sampai rajanya siap untuk memerintah Pada tahun 1596 Masahi, Anjing Ratu Bangtan memimpin pasukan kerajaan untuk menyerang Palembang Tujuannya untuk menuduki bandar dagang yang terletak di tepi Selat Malaga agar bisa dijadikan tempat untuk mengumpulkan lada dan hasil bumi lainnya dari Sumatera Bukannya menguasai Palembang, penyarangan istri justru makan korban Kanjeng Ratu Bangtan wafat terkena tembakan Dari sedilah tata kerajaan berpindah kepada putranya yaitu Sultan Abdul Mufakir Seorang bayi yang baru berumur 5 bulan Dengan usianya yang basi bayi, Sultan Abdul Mufakir dibantu oleh wali kerajaan yang bernama Jaya Negara Yang ternyata sangat dipengaruhi pengasuh pangeran bernama Nyai Emban Rangku Pada saat yang sama di tahun 1596 Masehi Pertama kalinya orang Belanda tiba di Indonesia dibawah pimpinan Cornelis de Houtman Mereka berlabuh di pelabuhan Banten awalnya hanya datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah Sultan Abdul Mufakir mulai berkuasa penuh Dari tahun 1624 sampai tahun 1651 Dengan ramang gala sebagai pati dan penasehat utamanya Setelah wafat, Abu Mufakir digantikan oleh putranya dengan gelar Sultan Abu Muali Ahmad Rahmatullah Tetapi berita tentang pemerintahan Sultan ini tidak dapat diketahui dengan jelas Tetapi Sultan Abu Muali wafat, ia digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Agen Kirtayasa Ia memerintah Banten dari tahun 1651 sampai 1692 Masehi Di bawah pemerintahannya, Banten mencapai masa kejayaannya Ia berupa ia untuk memperluas kerjaan dan mengusir Belanda dari Batavia Di samping itu, ia memerintahkan kepada pasukan Banten untuk mengadakan perampokan terhadap Belanda di Batavia Pada tahun 1671 Masehi, Sultan Agen Kirtayasa mengangkat putranya Mahkota Menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Kahan Beliau lebih dikenal dengan Sultan Haji Sultan Haji membuat hubungan yang erat dengan Belanda dan hal itu membuat ayahnya menarik kembali tahta kerajaan Kemudian terjadilah perang saudara di antara keduanya Peperangan dimenangkan oleh Sultan Haji Dan pada akhirnya membawa kehancuran pada kerajaan Banten sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!